Ini cuma pakai satu telur, hasilnya banyak, tanpa soda, tanpa mentega dan ini tuh rasanya enak banget, lembut dan gak bikin seret Dijual seribuan aja udah untung banyak Cara buatnya mudah, pertama kita tinggal satukan aja semua bahan di dalam satu wadah Yang pertama 250 gram tepung terigu Sebelumnya tepung terigunya ini diayak dulu dan aku pakai tepung terigu yang rendah protein Aku gunakan sutil idealife seperti ini biar lebih cepat selesai untuk ngayak tepungnya Kalau udah selesai, ini kita sisikan dulu saringannya Lalu tambahkan 200 gram gula pasir, masukin semuanya Terus tambahin juga ada 1 butir telur ayam ukuran sedang Kemudian sejemput garam dan juga 1 sendok teh cake emulsifier, disini aku pakai SP Tambahin juga 1 sendok teh pasta vanila Dan yang terakhir ada 200 ml santan kelapa Ini aku pakai dari setengah bungkus santan instant yang ukuran 65 ml diseduh pakai air Lalu mixer bahan ini disini aku gunakan hand mixer dari idealife Gunakan speed paling tinggi, mixer ini ada 5 speed dan udah dilengkapi dengan overhead protection Mixer bahan ini sampai warnanya putih, kental mengembang dan teksturnya lebih ringan Nah seperti ini cukup Lalu bersihkan sisa-sisa adonan yang nempel Ambil setengah bagian adonan ini, masukkan ke dalam mangkuk yang bersih Dan sisa adonan yang ini kita pindahkan ke plastik segitiga dan gak dikasih warna Pindahkan adonan ke plastik segitiga supaya nanti lebih mudah disemprotkan ke cetakan Dan yang ini kasih pewarna makanan sesuai selera Disini aku pakai warna orange, kurang lebih sekitar 1.4 sendok teh cukup ya Aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata Nah ini udah selesai, semuanya udah aku pindahkan ke dalam plastik segitiga Nah ini untuk lapisan yang pertama, semprotkan adonan berwarna orange ke semua cetakan secukupnya Jangan lupa cetakannya dikasih alas kertas dulu, seperti ini Semprotkan adonan orange ke semua cetakan Nah ini yang terakhir Kalau udah selesai, semprotin adonan yang berwarna putih Perbandingannya sama kayak adonan yang berwarna orange Nah yang terakhir, ini semprotin adonan yang berwarna orange, tipis aja Semuanya sampai selesai Kalau udah selesai, ini siap untuk dikukus Kukus di kukusan yang udah bener-bener panas Masukin semua adonan bolunya ke dalam panci, lalu ini dikukus Jangan lupa dialasi kain serbet bersih, supaya airnya gak ane atas ke kue Gunakan api paling besar dan dikukus selama 18 menit Nah ini cukup, mari kita lihat hasilnya guys Nah ini yang udah matang, segera diangkat dan teriskan Hasilnya jadi 16 biji, cuma dari 1 butir telur Kalau dijual seribuan, ini udah untung banyak Mari kita lihat hasilnya Bolunya sangat lembut, empuk dan gak bikin seret Manisnya pas, ini wajib banget dicobain Semoga video ini bermanfaat buat kalian Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Hai guys, Assalamualaikum Punya sosis dan roti tawar di rumah Yuk dibikin 9 ini aja Rasanya sangat enak Cara bikinnya sangat mudah dan cocok banget Untuk ide jualan jajanan anak sekolah Yuk langsung aja simak video ini sampai selesai Cara buatnya sangat mudah Pertama siapkan 3 lembar roti tawar tanpa kulit Ini pertama kita gilas dulu roti tawarnya setipis mungkin Jadi cuma pakai 4 bahan aja ya Kita bisa bikin 9 yang sangat enak dan digembali oleh anak-anak Bahkan gak cuma anak-anak, orang dewasa juga sangat suka dengan 9 ini Karena cara bikinnya juga gampang, jadi cocok banget untuk ide jualan Ini dari 3 lembar roti tawar aja, nanti hasilnya akan banyak Kalau teman-teman mau bikin dengan jumlah banyak, tinggal buat kelipatan aja untuk bahan-bahan yang digunakan Gila semua roti tawarnya setipis mungkin sampai selesai Kemudian potong jadi 2 bagian seperti ini Jadi dari 1 lembar roti tawar jadi 2 potong seperti ini Lalu gulungkan 1 batang sosis Kayak gini ya Bagian ujungnya kita lem menggunakan larutan tepung terigu Atau bisa juga gunakan putih telur Tapi lebih hemat gunakan tepung terigu Lakukan cara seperti ini sampai selesai Setengah potongan roti tawar kita gulungkan dengan 1 batang sosis Ujungnya dikasih lem Dan hasilnya segini ya Dari 3 lembar roti tawar Jadi 6 batang Kemudian 1 gulungan ini masih kita potong kecil-kecil 1 batang ini kita potong jadi 2 bagian dulu Kalau udah dipotong jadi 2 bagian Kita potong lagi jadi 3 bagian Jadi dari 1 batang ini jadi 6 potong Nah hasilnya seperti ini Kemudian ini tinggal kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate Atau bisa juga gunakan tusuk cilok 1 tusuk diisi dengan 3 potong sosis yang udah digulungkan dengan roti tawar 1 tusuk kita isi 3 biji seperti ini Dan lakukan cara yang sama hingga selesai Ini cara bikinnya gampang banget Udah gitu bisa di frozen dan digoreng kapanpun kita mau Kalau untuk jualan udah pasti ini cocok banget ya Jadi kita prepare malem-malem Paginya bisa kita bawa ke tempat kita jualan Baru digoreng-gorengin kalau ada yang beli Dan dari 1 batang sosis ini jadi 2 tusuk Masing-masing isi 3 biji Hasilnya segini banyak Kemudian larutkan 2 sendok makan tepung terigu dengan secukupnya air Ini akan kita pakai untuk baluran basah Nah seperti ini cukup Kemudian baluri 1 tusuk sosis dengan larutan tepung terigu Dan selanjutnya ini kita baluri menggunakan tepung roti Ini cara bikinnya gampang banget dan gak pakai belepotan ya guys Lakukan cara yang sama seperti yang tadi sampai selesai Kalau untuk jualan ini bisa kita simpan sebelum dibalur Dan bisa juga disimpan setelah dibalur Pertama baluri dengan larutan tepung terigu Kemudian lapisi dengan tepung roti hingga selesai Nah seperti ini Ini bisa kita simpan dulu Supaya tepung rotinya menempel dengan sempurna dan gak lepas-lepas saat digoreng Dan ini setelah aku simpan di dalam kulkas kurang lebih sekitar 30 menit Untuk tepung rotinya udah nempel sempurna dan gak jatuh-jatuh Selanjutnya ini tinggal kita goreng aja Sebelumnya panaskan minyak secukupnya Aku pakai minyak yang kemarin udah dipakai untuk menggoreng tapi masih bersih Nyalakan api kompor gunakan api sedang Dan goreng sosis roti tawarnya sampai matang Ini gak perlu dibolak-balik ya Karena udah terendam minyak dengan sempurna Kalau udah berubah warna seperti ini Segera diangkat dan tiriskan Karena ini udah mateng Goreng semuanya sampai selesai Goreng semuanya sampai selesai Kalau udah berubah warna jadi coklat kemasan seperti ini Angkat lalu tiriskan Nah ini gorengan yang terakhir Ini dia hasilnya Dan untuk cara jualnya bisa dikemas menggunakan mica seperti ini Satu mica diisi dua tusuk Ini bisa kita tambahkan mayones dan juga saus cabai ataupun saus tomat Total hasilnya jadi enam mica Masing-masing berisi dua tusuk Dijamin rasanya bikin lagi Dan seperti ini kira-kira tampilannya Mari kita coba Ini rasanya enak banget Udah gitu cara bikinnya sangat mudah Kalian wajib coba guys Semoga video ini bermanfaat buat kalian Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Hai guys assalamualaikum Sebelumnya gak pernah kepikiran ya Kalau pisang dibikin kayak gini Ternyata enak banget Dan bisa banget dijadikan ide jualan Modalnya sedikit dan hasilnya banyak Yuk langsung aja nonton videonya sampai selesai Untuk cara pembuatannya Cara buatnya mudah Pertama siapkan pisang yang udah mateng Ini aku udah ada satu sisir pisang Kalau kata yang jualnya ini namanya pisang kriak Satu sisir ini harganya cuma 8.000 rupiah Dan isinya lumayan banyak Dan ini akan aku pakai beberapa buah aja Sekitar 6 buah aja cukup Kalau kalian mau pakai jenis pisang lain Juga boleh banget ya Oh iya buat temen-temen yang ngeselfok sama pisau yang aku pakai Disini aku pakai pisau dari Idealife Yang super tajam banget kokoh Karena tanpa sambungan Pisang yang udah dikupas Kita potong-potong dulu seperti ini Atau kalau kalian mau lumatkan pisangnya Juga boleh banget ya Tapi ini cukup aku potong-potong aja Dan disini aku udah siapkan deep fry pan dari Idealife Diameternya 24 cm Tutupnya bisa diberdiriin Udah termasuk peniris minyaknya Kemudian masukkan pisang yang tadi udah dipotong-potong Tambahin 2 sendok makan margarin Nyalakan kompor gunakan api sedang Dan pisang ini kita tumis sampai hancur Kalau menteganya udah leleh Kita potong-potong pisangnya dan hancurkan ya Jadi ini gak perlu dilumatkan Karena tekstur pisangnya itu gampang banget lumat Cukup ditekan-tekan menggunakan spatula Seperti ini dia udah hancur Kemudian tambahkan 15 gram keju parut Dan juga 1 sendok makan gula pasir Aduk hingga tercampur rata Kalau teksturnya udah seperti ini Berarti selai pisangnya udah jadi Kemudian ini kita angkat Lalu sisihkan Matikan kompor Masukkan selai pisang ke dalam wadah yang bersih Dan ini kita simpan dulu untuk digunakan nanti Untuk kulitnya disini aku gunakan roti tawar tanpa kulit Sebelumnya digilas dulu setipis mungkin Dari satu lembar roti tawar ini Setelah selesai digilas Dipotong jadi dua bagian Beri isian selai pisang secukupnya Kemudian sisi rotinya kita oles-oles menggunakan air Bisa juga gunakan putih telur Kemudian rekatkan sisi-sisi rotinya Tekan-tekan menggunakan garpu Biar nempelnya rapat Nah jadinya seperti ini Lakukan cara yang sama sampai selesai Isikan selai pisang secukupnya Kemudian olesi sisi rotinya menggunakan air Dan bisa juga gunakan putih telur Tapi pakai air lebih hemat Rekatkan sisi rotinya seperti ini Sambil di tekan-tekan Kemudian tekan-tekan menggunakan garpu Biar enggak lepas lagi Dan dari enam buah pisang Jadinya sebanyak ini Roti tawarnya pakai sebanyak tujuh lembar Untuk baluran basahnya Masukkan ke dalam mangkok yang bersih 2 sendok makan tepung terigu Ini kita larutkan menggunakan air secukupnya Kalau kalian mau pakai baluran basah Menggunakan putih telur juga bisa banget ya Tapi harga telur sekarang lagi mahal Jadi sebaiknya pakai larutan tepung terigu aja Biar lebih hemat Nah seperti ini cukup ya Teksturnya enggak terlalu kental Dan juga enggak terlalu encer Jadi sedang seperti ini Ini cukup untuk satu resep di video ini Kemudian masukkan roti tawar yang udah diisi pisang Ke adonan basah Dan lapisi menggunakan tepung roti seperti ini Sambil di tekan-tekan biar nempel banget Dan enggak lepas-lepas pas digoreng Sisihkan yang udah dilapisi Dan lakukan cara yang sama Seperti yang tadi sampai selesai Pertama baluri pakai baluran basah Kemudian lapisi menggunakan tepung roti Ini kalau mau dijadikan Sembilan frozen juga bisa banget ya Yang udah dilapisi kayak gini Bisa disimpan untuk esok hari Atau dua hari yang akan datang ya Enggak apa-apa Nah ini selesai dan masih ada sisa Disini aku akan goreng roti pisangnya Menggunakan frypan Idealife Nyalakan kompor Terus panaskan minyak secukupnya Nah kalau minyaknya udah panas Goreng roti pisangnya sampai matang Atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan Kalau mau di frozen bisa juga digoreng setengah matang dulu Yang belum digoreng bisa disimpan di dalam kulkas Tahan hingga tiga hari Tapi kalau yang udah digoreng setengah matang Tahan hingga berbulan-bulan Ini dibolak-balik supaya matangnya merata Nah angkat roti pisang yang udah matang Untuk frypannya ini udah ada peniris minyaknya ya Jadi praktis banget Angkat semua rotinya dan tiriskan minyaknya sampai tuntas Hasilnya segini banyak ya Mari kita lihat hasilnya guys Ini beneran super crispy banget Dan untuk cara jualnya bisa gunakan plastik OPP seperti ini Jadi biar lebih menarik dan bisa titip di warung guys Kalau mau titip di warung ini bisa tahan hingga dua hari Karena isiannya juga bukan isian yang terlalu lembek ya Jadi bisa tahan hingga dua hari Nah seperti ini Bungkus-bungkus semuanya sampai selesai Selain bisa dititip di warung Ini bisa juga jadi ide jajanan sekolahan Dan bisa juga untuk menu tambahan isian snack box ya Nah ini dia hasilnya Bisa juga ini dikemas menggunakan mica plastik seperti ini Dan diberi topping coklat ganas atau topping-topping yang lain sesuai selera Satu resep ini menghasilkan 14 roti pisang Dan untuk detail modal bahan yang aku gunakan teman-teman bisa lihat di deskripsi Mari kita coba Ini rasanya super enak banget Crispy di luar dan lembut di dalam Kalian wajib coba guys Semoga video ini bermanfaat buat kalian Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya